Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dika, jurnalis dari Warta Kotak Tribun News Kompas Gramedia Group Hari ini saya sedang berada di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang Bersama Bupati Tangerang, Ahmed Yaki Iskandar Pak, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, salam sehat semuanya Kali ini saya mau membahas soal dari makna kemerdekaan Food RI ke-75 Dan perjuangan melawan Corona bersama dengan Pak Bupati Pak, pertama-tama saya mulanya nih Makna kemerdekaan dari menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Makna kemerdekaan adalah ketika masyarakat atau warga negara Bukan saja bisa mendapatkan kesejahteraan melalui pelayanan-pelayanan publik Tapi juga mendapatkan rasa aman dan juga damai Terhadap kehidupan bermasyarakat Nah, hal ini yang terus sampai hari ini pun Baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Dan juga pemerintah desa Terus berjuang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut Jadi secara fisik memang negara kesatuan Republik Indonesia sudah merdeka pada saat ini Tapi tentu saja kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini Harus bisa memberikan tadi kesejahteraan, rasa aman, rasa damai kepada masyarakat secara umum dan secara keseluruhan Nah, yang kedua ini saya mau nanya Ini kan kemerdekaan ini kan kondisi saat ini sedang pandemi Perjuangan Pak Bupati sendiri, Pemkap Tanggang sendiri nih Bagaimana tiga bulan kebelakang itu dalam menghadapi virus corona? Jadi sebetulnya perlu kita catat dan perlu kita ingat Bahwa pandemi ini dialami oleh semua negara di dunia ini Dan Indonesia mulai mendapatkan kasus itu di bulan Maret tahun 2020 Alhamdulillah Kabupaten Tanggang Walau pada periode tiga bulan pertama Maret, April, Mei Itu memang kita semua merasakan kepanikan-kepanikan yang ada Tapi tiga bulan pertama itu memberikan pelajaran dan pengalaman kepada kami Untuk kemudian mempersiapkan sistem Baik dari tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan secara infrastruktur Dan juga finansial Untuk kemudian bagaimana ke depan sampai ditemukan obat dan vaksin mengenai COVID-19 ini Kita bisa merawat masyarakat yang terpapar COVID-19 Nah tentu saja ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Terutama elemen-elemen yang saling terkait dalam membangun dan menjalankan sistem penanganan COVID-19 Jadi sistem ini bukan cuma sekedar pemerintah daerah, rumah sakit umum, rumah sakit swasta, kementerian terkait Tapi juga harus didukung oleh elemen-elemen masyarakat lainnya Kesadaran masyarakat Dan pendidikan kepada masyarakat Untuk ayo kita tangani COVID-19 ini bersama-sama Nah ini tantangan yang sebetulnya Dan perjuangan itu sendiri ya? Oke Pak, Pak Bupati kan hobi banget sepak bola nih Pak ya Saya mau menganalogikan ini Pak Strategi atau taktik apa ya Pak Yang Bapak kedepankan untuk penanganan corona ini Pak? Kalau saya lebih membuat pertahanan diperkuat terlebih dahulu Defensive Defense dulu baru kemudian setelah tertata rapi defense-nya Lapangan tengahnya baru kita susun ke depan itu Pak Jai mana strategi untuk menyerah Counter attack Bisa dibilang counter attack lah Tapi lebih kepada defensive Bukan karena apa-apa Tapi kita lebih kepada bagaimana membangun sistem tadi Sistem untuk menjaga kesehatan masyarakat Nah ini yang lebih penting sebetulnya Kalau offensive itu kan kita mencari Mencoba mencari obatnya Sebanyak-banyaknya gitu Tapi kita juga tidak melupakan itu Tapi yang penting bagaimana fasilitas kesehatan Tenaga medis, obat-obatan Kemudian dukungan masyarakat Seperti sekarang kalau ada OTG Orang tanpa gejala Yang sudah terkonfirmasi positif Itu lebih baik kita lakukan isolasi mandiri di rumah Dengan dukungan RT-RW setempat Nah inilah yang kita butuhkan sekarang Kerjasama bersama masyarakat Untuk menangani pandemi COVID-19 Bukan cuma sektor kesehatan Nanti bicara sektor sosial Sektor ekonomi Dan lain sebagainya Ini juga butuh saat ini Kesabaran Kepatuhan Dan juga ketaatan kita Sebagai warga negara Republik Indonesia Bersama-sama dengan pemerintah Begotong-royong Dan juga terus berjuang Untuk menangani pandemi COVID-19 Dan efek domino yang ditimbulkan oleh pandemi Oke siap Pak Catatan saya Pak Dari COVID-19 masuk Tangerang Raya itu Bapak Pak Gubernur Banten Dan Kepala Daerah lainnya Seperti Pak Arief dan Bu Airin Langsung rapat besar di Pendopo Pak Di awal-awal Kasus itu yang paling tinggi awalnya Kabupaten Tangerang Perlahan berjalannya waktu Kabupaten Tangerang malah menurun Itu resepnya apa Pak Di samping itu kan Berdekatan dengan Ibaratnya Ibu Kota Bandara Suta Dan penduduknya lebih dari Sekitar 4 juta Oke Baik Yang pertama sebetulnya Tadi yang saya bilang Sebelum Kita melakukan rapat dengan Pak Gubernur Dan para pimpinan daerah Saya sudah melakukan rapat internal Dengan seluruh rumah sakit Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tangerang Melihat dan mencoba mendata Kemampuan kita pada saat itu Untuk menangani pasien COVID-19 Nah dalam perjalanan waktu Memang ternyata yang dibutuhkan Bukan cuma sekedar bagaimana menangani dan mengobati Tapi mencegahnya nih ke depan Nah justru tantangannya memang Bagaimana kita mengedukasi masyarakat Untuk melakukan protokol COVID-19 Dalam rangka mencegah penyebaran Kalau memutus mata rantainya itu begitu Ketahuan ada Kalau dulu kan kita masih punya kategori Orang dalam pengawasan Bagaimana PDP dan ODP ini bisa benar-benar kita rawat Jadi kembali lagi Saya pikir kalau resep yang paling ampuh itu adalah Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh elemen Baik pemerintahan maupun elemen-elemen masyarakat yang lain Termasuk pimpinan daerah dari daerah-daerah sekitar Kota Tamerang dan juga Kota Tamerang Kalau saya melihat tim Bapak ini solid Pak Kalau main bola tim worknya bagus Mudah-mudahan berjalan terus Dan solid terus ke depan Sampai nanti pandemi ini berakhir Dan yang paling misalnya Awal-awal juga kan Kayak misalnya Geriana Batik Bapak duluan gitu kan Ibarat katanya gitu Yang misalnya ini gitu kan Nah strategi kenapa kita membuat Geriana Batik Di bulan April, Mei tersebut Kita mulai di bulan Mei Itu karena setelah saya berdiskusi dan berkomunikasi Dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Tamerang Termasuk rumah sakit umum swasta Kemampuan kita pada saat itu sangat minim sekali Untuk menangani masyarakat yang terpapar dan terkenal virus COVID-19 Nah Geriana Batik ini dibentuk untuk Kemudian memberikan waktu Kepada rumah sakit-rumah sakit Baik 3 RSUD kita Ya RSUD Tangerang RSUD Belaraja Dan RSUD Paku Haji Dan dibantu dengan 22 23 kalau masalah Rumah sakit umum swasta lainnya Nah Geriana Batik ini memberikan waktu Untuk rumah sakit-rumah sakit ini memperbaiki Sarana-prasarana dan fasilitas khusus untuk menangani pasien COVID-19 Setelah mereka siap Sebelum anak batik ini kita tutup Di hampir di akhir menjelang 3 bulan beroperasi Itu sudah ada 510 kamar perawatan Dari total 26 rumah sakit ini Ya yang kita kombinasikan semua Ada 510 kamar yang bisa difokuskan untuk merawat pasien COVID-19 Baik itu pasien tanpa gejala maupun pasien dengan gejala Nah berikutnya Bagaimana dengan pasien yang sudah masuk ke tahap kondisi yang memburuk Nah itu sudah jaringan komunikasi dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan ini Sudah terjalin dengan baik sistemnya Ya baik dengan RSUD Tangerang Kalau yang ada di Kabupaten Tangerang Ada Lipo Karawaci Siloang Karawaci Kemudian juga RSUD Banten Nah ini ketika semua sistem sudah berjalan dengan baik Ya sudah Geri anak batiknya kita tutup Kita selesai geri anak batik Tapi Apabila kondisi nanti ke depan memburuk Tidak tertutup kemungkinan geri anak batik ini kembali kita operasional Tapi paling tidak kita sudah punya Plan A, Plan B, Plan C Untuk apabila terjadi situasi-situasi yang mengharuskan kita mengambil langkah cepat Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan 30 ribu lebih rapid test Dan hampir 13 ribu swap test untuk masyarakat Ya secara gratis Target kita swap test itu ada 14 ribu Kemudian rapid test itu 40 ribu nanti akhir Agustus Setelah itu mungkin kita akan berhitung lagi untuk 3 bulan ke depan kita lakukan lagi Kurang lebih sekitar 20 ribu rapid test Dan 14 ribu swap test Nah itu jangan kaget nanti mungkin akan ditemukan banyak kasus Tapi paling tidak Kalau kasusnya adalah kasus-kasus OTG Kita sudah punya sistem untuk menangani Kemudian kalau kasus yang sudah berjalan Kemudian ada penyakit penyerta Itu pun kita sudah paham Bagaimana menangani Nah kira-kira seperti itu Oke siap Pak mohon izin Pak Saya mau nanya yang lebih intim lagi Lebih pribadi lagi Saya dapat info dari sahabat Bapak Bapak ini nih Dari pagi sampai siang sampai larut malam Dini hari itu Terus kerja-kerja terus Monitoring terus Itu dapat ini enggak Pak? Teguran dari istri atau keluarga Bikin yang kesehatan Bapak sendiri Pak? Nah sebetulnya kalau keluarga saya sudah Sudah mengerti apa namanya Tugas yang diemban oleh para pimpinan daerah Karena memang hampir tidak ada waktu Apa namanya Jam kerjanya Terutama pada saat masa krisis seperti ini Ya dan memang Para aparatur saya Para kepala binas Itu memang juga sudah terbiasa Ketika ada sesuatu yang urgent Malam itu kita bekerja semua Salah satu contoh kasus yang paling sering Ditemukan adalah Ketika masyarakat membutuhkan Fasilitas kesehatan Untuk merawat Anggota keluarganya Kerabatnya Atau temannya gitu ya Dimana kita bisa memberikan Arahan-arahan Dan juga kepada masyarakat Untuk kemudian Mereka mengikuti Tapi memang disini Penting juga dicatat Bahwa Bukan saja masalah kesehatan Tiba-tiba ada Misalkan ada Event ataupun Kejadian-kejadian besar Yang terjadi di tengah malam Ya itu kita Harus Apa namanya Waspada semua Apalagi pada saat Stand by lah Iya stand by semua Biasa kalau di Pemda Kabupaten Grup WhatsApp itu Kalau belum jam 12 Belum selesai Sampai larut malam Sampai dini hari Ini Pak Ijin Pak Kemarin Saya juga Sempat diskusi Sama Pak Gubernur ya Beliau senang banget lah Tangerang Raya ini Dari zona merah Ke zona kuning PSBB kemarin Enam Terjadi pelonggaran-pelonggaran lah Ya gitu Mall dibuka Dan segala macam Yang lainnya Nah disini ada Menimbulkan Euforia Terhadap masyarakat sendiri Pak Bahkan memunculkan itu Cluster-cluster baru Seperti kasus Pegawai Mall Aion Yang positif Dan Ngaji juga yang positif Itu bagaimana tanggapan Dan antisipasi Buat kedepannya juga Pak Oke baik Jadi Kita sudah Memprediksikan Ketika Unit-unit Atau sektor-sektor Perekonomian Kemudian Sektor pendidikan Mulai Kita operasionalkan Nah Prediksi-prediksi ini Tentu saja Membuat kita Melakukan persiapan-persiapan Contoh kasus Misalkan Ketika Mall-mall dibuka Ya Seluruh mall Harus mempraktekkan Protokol Keamanan Covid-19 Tidak ada Konsekuensi yang lain Tapi mereka Harus menjalankan itu Dan ketika Ditemukan kasus Di sana Itu sudah ada Dan SOP-nya semua Mereka harus tutup Mereka harus rapi tes Bahkan mereka harus Melakukan swap tes Kepada unit-unit Terkecil dan terdekat Dari Para Tidak di awal Atau guru Ataupun pekerja Yang terkena Yang sudah terkonfirmasi Positif Nah itu SOP-nya sudah ada Bahkan sekarang Kita lakukan Tindakan pencegahan Ini Kepada mall-mall Nah hari ini Dari hari Senin kemarin Kita melakukan Rapi tes Dan juga Beberapa swap tes Secara random Di Mall yang satu lagi Sumarekonserpong Mall Berikutnya Akan kita lakukan juga Di beberapa Dan semua mall Di Kabupaten Nangerang Seperti yang kita lakukan Di Pasar-pasar tradisional Beberapa waktu yang lalu Nah ini juga Pasar tradisional Setelah mall-mall ini selesai Bakat paralel Tetap secara Regular Dan rutin Kita akan melakukan Rapid Masif tes Di Beberapa kecamatan tersebut Seperti contoh Kecamatan-kecamatan Yang memiliki Jumlah kasus tertinggi Yaitu Pasar Temis Dan Kelapa Dua Ini memang Dua kecamatan Yang memang Terus kita pantau Dan kita Apa namanya Evaluasi Kelaksanaan Protokol COVID Di sana Agar Benar-benar Kita bisa mendeteksi Potensi-potensi Terjadinya Penyebaran-penyebaran Di Kabupaten Nangerang Kembali lagi Kepada masalah Mall Ya Ataupun Sarana pendidikan Kami juga Memahami Bahwa Tidak mungkin Ekonomi ini Kita stop Sampai Sedemikian rupa Pada saat ini Hasil rapor Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Itu sudah Minus Timan Nah harus ada Pergerakan ekonomi Yang kita Apa namanya Buka Dan kita gerakan Bersama-sama Salah satunya Dalam mall Nah ini juga Menjadi pertimbangan Kita Bahwa Harus ada protokol Yang ketat Di setiap Mall Yang ada di Kabupaten Nangerang Bahkan Di pasar-pasar Regional Dan pasar rupa Karena inilah Tempat pertemuan Masyarakat Yang rawan Dan rentan Terhadap penularan Bagaimana dengan Sekolah Kabupati Kami sudah diskusikan Dengan Pak Gubernur Kemarin Pak Gubernur Sudah memutuskan Untuk Institusi Sekolah Pendidikan Itu Ditutup Sampai Ada informasi Selanjutnya Karena Kasus Dari yang Guru ngaji Ini Ini kan Informal Bukan di ruang Kelas Yang hanya Beberapa Anak Beberapa Santri Yang diajar Itu aja Bisa Langsung Tersebar Bayangkan Kalau Di satu Sekolahan Dengan ratusan Mula Nah ini Jadi pertimbangan Kita Jadi mohon Masyarakat Bersabar Terlebih dahulu Karena Kerawanan Tingkat kerawanan Penyebaran COVID-19 Di wilayah Tangerang Raya Ini masih cukup Tinggi Dan itu Terjadi Terjadi Karena kita Ini juga Daerahnya Berdempetan Dengan daerah DKI Jakarta Dan bandara Sekarang Banyak lagi Instalasi 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 Publik Punya Nasional Aset Nasional Yang memang Banyak Kegiatan Di sana Jadi memang Kita harus Sedikit Bersabar Dan yang penting Bagaimana Terus menjaga Disiplin Masyarakat Masyarakat Pak Nyinggung Tadi Kasus COVID-19 Naik lagi Terus kemarin Baru diketok lagi PSBB Dili 7 Diperpanjang Nah itu Di medsos Itu kan Ibarat katanya Jadi Komentar lah Banyak komentar Masyarakat Jenuh Atau segala macam Ini Sante kapan sih Pak Saya harus Menjelaskan Kepada masyarakat Bahwa PSBB Kita lakukan ini Dalam rangka Melindungi Masyarakat Juga Pak Gubernur Melakukan Perpanjangan PSBB Yang kita Sepakati oleh Pimpinan daerah Di Tangerang Raya Begitu juga Dengan yang ada Di Belanten Tujuannya Untuk melindungi Masyarakat Ya kami Juga paham Ada kejenuhan Dan lain sebagainya Dan kalau Pertanyaannya Sampai kapan Ini harus terjadi Sampai Vaksin Dan obat Khususus Untuk COVID-19 Yang ditemukan Selama itu Belum ada Ya kita semua Wajib Memakai Kita wajib Semua memakai Masker Menjaga jarak Physical Distancing Kemudian juga Cuci tangan Melakukan pola Hidup sehat Ya Dan itu yang harus Kita lakukan Dan itu yang harus Dipahami oleh Masyarakat Bahwa hidup Sekarang ini Sudah berbeda Dengan hidup Sebelum pandemi COVID-19 Makanya ada Minormal itu ya Ya Kalau saya Bicaranya Kita Pola hidup Barulah Tidak lagi Kita bisa Seperti Sebelum ada Pandemi Dan Ya Orang bisa bilang Apa namanya Ini kan Gampang diobatin Ya betul Tapi mudah juga Penularannya Nah itu Dan jangan sampai Petular kepada Anggota keluarga kita Yang memiliki Penyakit bawahan Itu yang kita jaga Oke siap ya Tes BB dipertanjang COVID-19 sudah Tiga bulan Lebih Dari tiga bulan Kemarin Ini dampaknya Bagaimana di kabupaten Soal Nantinya Bangsosnya Angka pengangguran Yang nambah lagi Yang harus kita lihat Disini adalah Memang ada Efek domino Ya Yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 Bicara efek domino itu Dari sektor ekonomi Dunia usaha Kemudian juga Pendidikan Bahkan seluruh sektor Sektor kehidupan Masyarakat Semua terkena dampak Ya Begitu juga sektor sosial Yang biasanya kita duduk Bisa berdekatan Saling Berjabat tangan Sekarang saya hampir Berapa bulan ini Sudah gak Jabat tangan Nah Seluruh sendi-sendi Kehidupan kita ini Sudah Sudah terdampak Oleh COVID-19 Bagaimana Pak Mengatasinya ke depan Kuncinya cuma satu Saling bekerja sama Dan bergotong royong Ya Buat Saya saat ini Sudah lebih baik Tidak saling Menyalahkan Tidak saling Menuding Lebih baik Hayuk Kita bekerja bersama-sama Ya Bergotong royong Untuk saling membantu Karena ini yang kita butuhkan sekarang Kalau cuma kritik Apalagi kritik Tidak ada Tidak ada opsinya Tidak ada solusinya Sudahlah Lebih baik kita Punya beberapa Program Punya beberapa Rencana Perencanaan Kesempurnaan Pasti ada kekurangan Ya Nah ketidaksempurnaan Dan kekurangan Ini yang kita perbaiki Yang kita Apa namanya Buat sempurna Nanti yang masyarakat Agar Agar apapun itu Program dari Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Dan pemerintah daerah Itu bisa berjalan dengan baik Di tengah masyarakat Tadi Jangan terganggu Konsentrasi kita Dalam menangani masyarakat Terhadap Urusan-urusan Yang tadi Yang tidak sempurna Misalkan Bansos Pak Bupati Bansos disini Begini Bansos sana Betul Di setiap program Apalagi keras program Yang seperti sekarang nih Semua serba mendadak Itu pasti ada Ketidaksempurnaan Tapi mari kita Sama-sama Perbaiki ketidaksempurnaan Ini Agar Bansos yang kita Gulirkan ini Benar-benar Bisa dirasakan Manfaatnya oleh masyarakat Kami itu selalu Kita melakukan diskusi Oke Ada berapa sih semuanya Kalau dibilang Banyak Katakanlah 83.333 Kakak yang akan kami bantu Dengan bantuan tunai 600.000 per bulan Ya Kalau di Apa Formula Statistik Itu pasti ada margin error Gak mungkin semua Number itu Berlaku Sempurna Pasti ada margin error Margin error yang bisa kita terima Berapa 3% 5% Atau bahkan 2% Nah kalikan dengan yang 83.000 Misalkan 2% deh Ya Ada 1.600 Kasus Yang tidak sempurna Pasti Kalau kita Liatin kasus Yang 1.600 Yang tidak sempurna Sekolah-olah Program ini Tidak berjalan Dengan baik Bagaimana dengan 98% Yang berjalan dengan baik Dan sempurna Tinggal mereka menunggu Tahapan kedua Dan ketiga Untuk penerimaan Bantuan berikutnya Bagaimana dengan yang 9% Katakanlah 5% Juga misalkan 95% Sudah beres Tapi kita Meributkan Yang 5% Yang akhirnya Membuat opini Ini seolah-olah 95% Ini juga tidak berjalan Dan baik Padahal yang terima Jarang juga Karena ada yang Terima kasih Pak Presiden Pak Gubernur Kami udah Iya kan Kalau yang terima Apalagi yang udah Berjalan bergulir Itu jauh lebih banyak Daripada Yang tidak sempurna Tidak sempurna Tadi Oke bagaimana yang Mengatasi Yang ketidak sempurna Tadi Baik Berikan data Kepada kami Agar Berikutnya Program-program Bantuan berikutnya Ini bisa kita Berlakukan Perbaikan-perbaikan Daripada Terus kita Ributin Ini begini Itu begitu Ini ada yang kasih Ke anak kecil Ini ada bantuan Buat orang menindak Itu ratusan ribu Data yang masuk Kedat kita Dan yang Mendata itu Yang meng-input Maupun menerima Data Bahkan yang mengevaluasi Semuanya Masih manusia Iya kan Jadi kalau tadi Ada margin error Yang memang Harus kita terima Di dunia Statistik ini Lebih baik Margin error Tadi yang kita Nanti Sempurna Bersama-sama Biarkan program ini Bahkan bantu Program ini Untuk berjalan Nah Kedepan Ada berbagai macam Program untuk Penanganan dampak ekonomi Ya Seperti bantuan Unit usaha Kemudian Bantuan Wira usaha Dan lain sebagainya Buru juga dikasih Sudah masuk Buru Ya Program dari Pemerintah Pusat Ini sedang kita Buat Sedang kita Kaji Mungkin dalam Waktu dekat Kita akan Launching Karena setelah Jumat kemarin Sebetulnya Sistem dan Programnya Sudah siap Tapi kami harus Mendapatkan Persetujuan dari Pemprov Banten Dan juga Badan Pemeriksa Keuangan BPK Pusat Untuk Menggelontorkan Dana Nah Sekali lagi Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah Bahkan di Pemerintahan Desa Sekalipun Ini semua Semangatnya sama Bagaimana Membantu Masyarakat Di tengah Krisis Yang diakibatkan Dan ditimbulkan Dari pandemi Covid-19 Krisis Multidimensi Sekarang Dan Yang kita Butuhkan Pada saat ini Adalah Hayuk Bersama-sama Bergotong-royong Bekerjasama Kita atasi ini Demi Keamanan Dan juga Keselamatan Masyarakat Umumnya Kalau soal pengangguran Bagaimana Pak? Pengangguran Ini beberapa Bulan terakhir Sudah ada Laporan Kasus PHK Yang masuk ke kami Kurang lebih Sekitar 29.000 Sudah ter-PHK Ada Hampir 9.000 Yang sudah Dilumatkan Kemudian Ada 22 Perusahaan Yang sudah Tutup Dan Ada 18.000 Pencari Kerja Baru Nah ini Ini Tantangan Kita ke depan Bagaimana Bisa Mereduksi Atau Mengurangi Angka-angka Pengangguran Terbaru Tersebut Dengan program-program Yang mudah-mudahan Bisa berjalan Tapi kan Masyarakat Juga harus Paham Bahwa Pemerintah Pusat Sampai ke daerah Ini Kami menyediakan Pancing Kail Kumpannya Bahkan Mungkin Sampannya Untuk Mariah Angkat Mau Memancing Nah kalau Semuanya Sudah dipersiapkan Tapi Kitanya Juga Tetap Tidak Mau Kesunggai Tidak Mau Naik Sampan Ataupun Naik Perahu Untuk Mancingnya Ya Hampir Perjumat Ini yang perlu Kesadaran Kita bersama-sama Oke Ini kita Nyoba move on nih Dari Corona Segala macam Udah memasuki Kalau kata Pak Bupati Itu pola hidup baru Tatanan hidup baru Bagaimana Pelayanan publik Dan Pemkap Tangerang itu Dalam Transportasi Dan lain-lain Kalau untuk Pelayanan publik Kita semua masih berjalan Walaupun Sekarang dibatasi Ya Ada beberapa Perkantoran ini Tidak boleh Lebih dari 50-60% Apa Pegawai Yang Yang Bekerja Dan nanti Bergantian Bergiliran Sifnya Demi untuk Mengurangi Tadi Kontak Dengan Para masyarakat Kemudian Kita juga Mempermudah Pelayanan Dengan Penggunaan Teknologi Informasi Dan komunikasi Yang baru Ya Seperti Misalkan Beberapa Nomor Untuk Pelayanan Di bagian Datatan Sipil Perizinan Itu bisa Menggunakan Email Whatsapp Ataupun Aplikasi-aplikasi Yang tersedia Dan sistem ini Sudah kita siapkan Begitu juga Dengan Sistem pendidikan Pendidikan ini Ya memang Suka Tidak suka Kita harus Berlakukan Pembelajaran Jarak jauh Ya Jarak-jarak Jarak-jarak Muka itu Gak jadi Nah Kemarin itu Sudah kita Kita melakukan Kajian Bahkan Sebagian Ada Prasimulasi Tapi Keputusan Pak Gubernur Harus Kita Sepakati Dan harus Kita patuhi Bahwa Tetap muka Depending Terlebih dahulu Sampai akhir tahun Nah Bagaimana Dengan Masyarakat Apalagi Masyarakat Yang tidak Punya Gadget Tidak Punya Biaya Untuk Kuota Ya Kuota Untuk Membeli Kuota Selain Kami Menyiapkan Wifi Wifi Gratis Di beberapa Instansi Perkampuran Pemerintah Begitu Juga Di sekolahan Kita Juga Mempersiapkan Sistem Semi Apa Namanya Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Misalkan Ada Dua Hari Dalam Seminggu Orang Tua Ataupun Wali Murid Itu Datang Ke Sekolahan Mengambil Fotokokian Dan Menyerahkan PR-PR Anak-anaknya Selama Mereka Belajar Di rumah Ya Kemudian Juga Ada Program Inovatif Lainnya Dari Guru-guru Kita Mereka Berkunjung Ke rumah-rumah Para Siswa Diberikan Waktu Dua Sampai Tiga Jam Untuk Para Guru Dan Tenaga Pendidik Tersebut Memberikan Pendidikan Terbatas Pada Anak-anak Kita Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Tadi Belajar Jarak Jauh Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Jadi Ini Ada Beberapa Opsi Beberapa Apa Namanya Pelaksanaan Untuk Tetap Pendidikan Ini Bisa Berjalan Walaupun Memang Tidak Sempurna Tidak Sempurna Kita Lihat Pak Menteri Ini Juga Banyak Sekali Dikritik Tapi Terlepas Dari Itu Semua Tujuan Kami Sebagai Pemerintah Baik Dari Pusat Dan Daerah Itu Semua Untuk Melindungi Masyarakat Kita Mohon Kesabaran Mohon Juga Patuhan Kita Untuk Mengikuti Segala Macem Protokol Protokol Ini Pasti Tidak Sempurna Pasti Tidak Akan Pernah Bisa Memuaskan Semua Masyarakat Tapi Ini Adalah Kondisi Yang Tidak Normal Yang Kita Hadapi Bahkan Bukan Saja Republik Indonesia Tapi Dunia Semua Kalau Soal Transportasi Bagaimana Pak Mengingat Ada KRL Di Saud Sekaranya Segala Macem Secara Berkala Memang Kami Sering Melakukan Rapat Koordinasi Melalui Zoom Ataupun Webinar Itu Dengan Kementerian Terkait Seperti Misalkan Transportasi Umum Kereta Kami Sudah Menyarankan Bahwa Jakarta Ini Juga Bisa Melakukan Work From Home Agar Tidak Banyak Orang Yang Menggunakan Public Transport Mobilitas Untuk Jakarta Datang Ke Kantor Itu Satu Yang Kedua Apabila Memang Kemarin Sudah Mulai Ada Masa Transisi Kalau Di Jakarta Alhamdulillah Pak Gubernur DKI Juga Bisa Membantu Daerah Daerah Bodetabek Ini Untuk Memberikan Transportasi Tambahan Seperti Kemarin Mempersiapkan Bus-bus Bus-bus Yang Dipersiapkan Di Stasiun Kereta Baupun Di Terminal Terminal Bus Di Daerah Jabodetabek Nah Selama Komunikasi Dan Koordinasi Ini Terbangun Dengan Baik Mudah-mudahan Seluruh Kebutuhan Masyarakat Ini Bisa Terlayani Walaupun Tidak Sumpul Jadi Itu Aja Kuncinya Koncinya Kalau Untuk Menangani Sinergi Sinergi Antara Pemerintah Daerah Pusat Dan Masyarakat Oke Pertanyaan terakhir Pak Kembali Masuk Nuansa Agus Tusan Kemerdekaan Boleh Gak Di Kabupaten Tangerang Ini Ngadain Lomba Dan Pesan Apa Yang Mau Disampaikan Ke Masyarakat Bapak Baik Kabupaten Tangerang Saya Sudah Menerbitkan Surat Edaran Nomor 443 2 Garis Miring 22 54 Garis KSD Garis Miring Tahun 2020 Nah Surat Edaran Ini Tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke75 Tahun 2020 Ini Dimana Salah Satunya Adalah Kita Menyarankan Dan Juga Menganjurkan Pada Masyarakat Untuk Mengibarkan Bendera Merah Putih Memasang Umbul Umbul Dan Dekorasi Lainnya Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 31 Agustus Baik Apalagi Instansi Pemerintah Ini Merupakan Kewajiban Kalau Kantor Pemerintah Merupakan Kewajiban Suasta Begitu Juga Dengan Rumah Rumah Masyarakat Kemudian Laksanaan Kegiatan Hari Ulang Tahun Ini Apel Bendera Hanya Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten Tanggerang Dengan Peserta Yang Sangat Terbatas Dan Yang Terakhir Ini Kepada Masyarakat Semua Mohon Untuk Menahan Diri Untuk Tidak Mengadakan Kegiatan Yang Menimbulkan Kerumunan Masyarakat Jadi Kalau Seperti Biasa Kita Menahan 17-an Ini Dengan Rasa Yang Gembira Rasa Yang Apa Namanya Dengan Antusias Tapi Mungkin Tahun Ini Untuk Kita Menahan Itu Semua Karena Memang Kita Sedang Menghadapi Pandemi COVID-19 Yang Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Seluruh Mulai Dari RTRW Kepala Desa Camat Itu Menginstruksikan Kepada Masyarakat Untuk Tidak Sekali Lagi Tidak Melaksanakan Kegiatan Yang Menimbulkan Kerumunan Dan Kumpul Masyarakat Pada Saat 17 Agustus Pak Saya Banyak Terima kasih Pak Untuk Kita Akhiri Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Ya